Halo para pecinta Battletrook The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kui lah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini sudah sampai di pavilion Wanji Banyak orang yang juga pada saat ini sudah sampai dan mereka adalah orang-orang yang berada di surga teratas Banyak diantara mereka juga yang pada saat ini sedikit memperbincangkan mengenai Ji Ye yang posisinya telah digantikan oleh Xiaofeng Namun perbincangan ini tidak berlangsung lama karena pembahasan ini seolah-olah tidak menarik di mata mereka Tak lama setelah itu pada saat ini ada juga suara yang seketika terdengar di telinga semua orang Dan harus keluar sebelum batas waktu tersebut Pada akhirnya setelah suara tersebut terdengar pada saat ini di bagian paling depan Terlihat ada sesosok tubuh yang memancarkan aura yang sangat kuat dan berdiri tegak Semua orang yang berada di sekitarnya pada saat ini juga benar-benar memandang ke arah sosok tersebut dengan perasaan hormat Dengan begitu maka identitas dari sosok ini benar-benar tidak perlu lagi diragukan Tentu saja kekuatannya juga tidak bisa diremehkan karena sosok ini adalah yang mulia di surga pertama Sosok ini adalah Jin Tianlong yang langsung memimpin anggotanya untuk memasuki pavilion Pada akhirnya semua yang mulia segera mengikuti pergerakan dari Jin Tianlong dengan membawa semua anggota masing-masing Sementara itu pada saat ini Zongbo segera memperingatkan semua orang sebelum memasuki pavilion Zongbo berkata bahwa mereka semua benar-benar harus mengontrol waktu masing-masing Pavilion 1G ini memiliki total hampir 10.000 lantai Tetapi surga ke-9 mereka hanya memenuhi syarat untuk memasuki 100 lantai pertama Setelah itu mereka tidak diizinkan untuk naik ke lantai selanjutnya Sebaiknya mereka jangan mencoba untuk menerobos dan mereka benar-benar harus keluar tepat waktu Semua orang pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara Xiaoyan masih celengak-celengguk sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk masuk Pada akhirnya semua orang segera memasuki pavilion Dan Xiaoyan pada saat ini melihat banyak sosok yang melesat dengan cepat Setelah memasuki pavilion pada saat ini banyak orang segera naik ke lantai teratas Orang-orang dari surga ke-9 juga pada saat ini segera berpencar Dan mereka masing-masing mencari keterampilan yang sesuai dengan mereka Begitu Xiaoyan memasuki pavilion ini Xiaoyan segera menyadari bahwa ini tampak terlihat sangat familiar Xiaoyan merasa bahwa ini benar-benar sangat mirip dengan level yang berada di pagoda pemurnian di dalam tubuhnya Xiaoyan pun melihat sekeliling dimana pada saat ini banyak bola cahaya yang berterbangan Yang berusaha ditangkap oleh banyak orang Xiaoyan pun dengan ringan menyentuh bola yang pada saat ini berterbangan Dan Xiaoyan segera mendapatkan keterampilan bertarung Namun Xiaoyan pada saat ini merasa keterampilan bertarung di tingkat ini benar-benar kurang memuaskan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai atas dan Xiaoyan bergegas dengan cepat Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan kekuatan spiritual keadaan sucinya untuk mendeteksi keterampilan bertarung yang bagus Xiaoyan pada saat ini terus menerus menaiki anak tangga satu persatu hingga pada akhirnya Xiaoyan mencapai tahapan yang lebih tinggi Xiaoyan secara alami tidak mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh Zhongbo sebelum masuk Oleh karena itu Xiaoyan juga tidak tahu bahwa ada aturan orang-orang dari surga ke-9 dilarang masuk ke lantai yang lebih tinggi dari lantai 100 Pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di lantai 100 dan pada saat ini melihat banyak wajah yang familiar Mereka adalah orang-orang yang berasal dari surga ke-9 dan mereka pada saat ini berada di lantai 100 Salah satu di antara mereka pada saat ini ada juga Malong Ming yang melirik ke arah Xiaoyan dengan acu-ta-acu Di lubuk hati Malong Ming pada saat ini masih ada keengganan yang kuat dan niat membunuh Tetapi Malong Ming pada saat ini berusaha untuk menyembunyikannya dengan sangat dalam Setelah pertempuran sebelumnya Malong Ming secara alami pada saat ini hanya bisa manut kepada Xiaoyan Sementara itu beberapa orang pada saat ini masih menangkupkan tangannya dan menghormati Xiaoyan sebagai yang mulia surga ke-9 Xiaoyan pun tersenyum menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan pun menatap ke arah Malong Ming sambil tersenyum Malong Ming pun terbatuk dua kali sebelum akhirnya Malong Ming pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera menghampiri Malong Ming sebelum akhirnya Xiaoyan segera menepuk pundak Malong Ming Xiaoyan lanjut berkata dengan lembut kepada Malong Ming agar Malong Ming pada saat ini tidak perlu menyembunyikannya Sebaiknya Malong Ming berlatih dengan keras Jika Malong Ming ingin membunuh Xiaofeng maka Malong Ming harus bekerja lebih keras lagi Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya meninggalkan Malong Ming untuk melihat sekitar Malong Ming pada saat ini memiliki ekspresi keheranan di wajahnya dan pikiran mendalam segera melonjak di dalam benaknya Malong Ming berfikir tampaknya semua niat Malong Ming pada akhirnya benar-benar terungkap di hadapan Xiaofeng Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus memperhatikan cahaya yang berseliweran Sebelum akhirnya salah satu cahaya menghampiri Xiaofeng Xiaoyan menyentuh cahaya tersebut dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan keterampilan ini adalah keterampilan tingkat rendah Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih mencari keterampilan bertarung Sosok Yun Luoyun juga melintas di hadapan Xiaofeng Sosoknya pada saat ini berusaha mengejar bola cahaya yang sangat cepat Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengulurkan tangannya dan bola cahaya yang diinginkan oleh Yun Luoyun Xiaoyan segera mendarat di langan Xiaoyan Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum sedikit ke arah Yun Luoyun sebelum akhirnya Xiaoyan segera memeriksa keterampilan bertarung ini Xiaoyan pada saat ini berfikir bahwa Xiaoyan harus memenangkan banyak hati orang-orang agar Xiaoyan memiliki masa Xiaoyan juga pada saat ini berfikir jika Xiaoyan bisa memegang orang-orang dari 10 besar peringkat emas di surga ke-9 Xiaoyan mungkin akan bisa menciptakan kekuatan di surga ke-9 yang akan membantu langkah Xiaoyan selanjutnya Pada akhirnya setelah Xiaoyan memeriksa keterampilan bertarung ini Xiaoyan segera menoleh ke arah Yun Luoyun Yun Luoyun pada saat ini sedikit tercengang melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Semua orang yang berada di sekitar juga benar-benar terkejut karena Xiaoyan dapat dengan mudah mengambil bola cahaya tersebut Bahkan pada saat sebelumnya tidak bisa dikatakan Xiaoyan yang mengambil bola cahaya tersebut Justru yang ada pada saat sebelumnya bola cahaya tersebut yang malah menghampiri sosok Xiaoyan Mereka pada saat ini benar-benar bertanya-tanya bagaimana cara Xiaofeng melakukan hal tersebut Bahkan meskipun mereka telah berhasil menangkap bola cahaya mereka harus menyuntikan orijin abadi untuk bisa melihat isi dari bola cahaya tersebut Jika orijin abadi yang disuntikan kurang maka mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memahami apa isinya dengan jelas Di tengah-tengah keterkejutan banyak orang pada saat ini Xiaoyan kembali tersenyum ke arah Yun Luoyun sebelum akhirnya menyerahkan bola cahaya ini kepadanya Xiaoyan pun berkata kepada Yun Luoyun jika Yun Luoyun menginginkannya maka Xiaofeng akan memberikannya kepada Yun Luoyun Mata dari Yun Luoyun pun seketika tiba-tiba bersinar terang dan ia pada saat ini tersenyum ke arah Xiaofeng Senyum yang dipancarkan oleh Yun Luoyun ini benar-benar tampak menawan dan mungkin Yun Luoyun merasa Xiaofeng ini tertarik kepadanya Yun Luoyun pada akhirnya berlari ke sisi Xiaofeng seolah-olah seperti seorang gadis kecil Ia pun segera bertanya kepada Xiaofeng apakah yang mulia benar-benar akan memberikan ini kepada Yun Luoyun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kering dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan mengalihkan pandangannya kembali ke sekeliling Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah orang-orang yang berusaha untuk mengejar bola cahaya Xiaoyan pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil bola cahaya yang dikejar oleh banyak orang Setelah itu Xiaoyan membagi-bagikan bola cahaya ini kepada mereka yang menginginkannya Orang-orang ini pada akhirnya merasa sangat senang dan mereka segera menangkupkan tangannya berterima kasih kepada Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak perlu berterima kasih kepada Xiaofeng Mereka cukup menjaga Xiaofeng di surga ke-9 dan datang untuk membeli ramuan dari Xiaofeng di masa depan anjing promo Semua orang pada akhirnya merangkupkan tangannya mengungkapkan persetujuan mereka kepada Xiaofeng Sementara itu Malong Ming di sisi lain pada saat ini berlumuran kesang berlarian mengejar bola cahaya Malong Ming pada saat ini benar-benar kewalahan karena begitu Malong Ming mendapatkan bola cahaya tersebut Malong Ming benar-benar mendapatkan serangan balik Wajah Malong Ming pada saat ini tampak pucat dan Malong Ming benar-benar kelelahan Melihat orang-orang yang pada saat ini sudah duduk sambil memahami keterampilan bertarung yang telah mereka dapatkan dari Xiaofeng Malong Ming pada saat ini benar-benar merasa tegel di hatinya Malong Ming pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan merasa sangat tidak rela di dalam hatinya Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaofeng melakukan hal tersebut Namun pada saat ini Malong Ming benar-benar sangat malu untuk berbicara dengan Xiaofeng Oleh karena itu Malong Ming memutuskan berdiam diri Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tentu saja pada saat ini tahu apa yang diinginkan oleh Malong Ming Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya ke arah kelompok cahaya yang sebelumnya dikejar-kejar oleh Malong Ming Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ekspresi dari Malong Ming pada saat ini tampak jelek Namun pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya segera melemparkan bola cahaya itu ke arah Malong Ming Kesuraman di wajah Malong Ming pada akhirnya segera dengan cepat menghilang dan ia menatap ke arah Xiaoyan yang telah memberikan bola cahaya Namun Malong Ming pada saat ini kembali tersadar dan Malong Ming masih tetap dengan perasaannya Pandangan keengganan pada saat ini kembali melonjak di matanya ketika ia bertanya apakah Xiaofeng ingin mempermalukan Malong Ming Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum tulus dan berkata bahwa itu semua hanyalah sebuah kompetisi Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang normal bagi setiap ahli Mereka semua adalah saudara di sekte yang sama dan belajar dari satu sama lain adalah hal yang baik Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa berbicara tentang penghinaan seperti yang dialami oleh Malong Ming Terlebih lagi pada saat ini Xiaofeng adalah yang mulia dari surga ke sembilan dan bukankah seharusnya menjadi tugas Xiaofeng untuk membantu Mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Xiaofeng pada saat ini tiba-tiba Malong Ming merasa tergerak Ia tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Xiaofeng Melihat Malong Ming yang tertegun seperti berhala Xiaoyan pada akhirnya berkata mengapa Malong Ming pada saat ini masih ngejedok di sana Apakah Malong Ming benar-benar tidak menginginkan gulungan tersebut? Malong Ming pada akhirnya kembali tersadar dan menatap ke arah Xiaofeng yang pada saat ini memalingkan wajah Malong Ming memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memandang ke arah sekitar mencari bola cahaya Pada saat ini kebencian sebelumnya di dalam hati Malong Ming tampak seolah-olah telah banyak menghilang Setidaknya pada saat ini Malong Ming sedikit memiliki rasa suka kepada Xiaoyan Melihat punggung Xiaoyan yang pada saat ini sedikit menjauh Malong Ming benar-benar tidak mengerti karakter dari Xiaofeng ini Pada akhirnya Malong Ming segera bertanya kepada Xiaofeng apakah Xiaofeng benar-benar tidak pernah menyimpan dendam Banyak orang dulu memperlakukan Xiaofeng dengan semena-mena dan sekarang setelah Xiaofeng menjadi yang mulia Tentu saja Xiaofeng akan bisa membalas dendam Seperti yang Xiaofeng tahu bahwa di aliansi Doshian kebaikan tidak akan pernah berakhir dengan kebaikan Jika Xiaofeng pada saat ini menunjukkan belas kasihan itu mungkin akan menjadi duri bagi Xiaofeng di masa depan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit menoleh dan tersenyum ke arah Malong Ming Xiaoyan lanjut berkata bahwa hanya mereka yang tidak diperlakukan dengan baik yang benar-benar dapat memahami nilai kebaikan Terlebih lagi jika Xiaofeng merasa orang ini adalah ancaman bagi Xiaofeng Tentu saja Xiaofeng tidak akan mempertahankannya dan hal tersebut sama seperti apa yang dialami oleh Chen Li Xiaofeng bukanlah orang baik dan Xiaofeng pada saat ini hanya bertindak sesuai dengan apa yang difikirkan oleh Xiaofeng Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun berjalan perlahan ke depan dan bersiap untuk naik ke puncak Sementara itu Malong Ming pada saat ini kembali dikejutkan oleh perkataan Xiaoyan yang sebelumnya Malong Ming pada akhirnya menyadari dengan jelas bahwa ketika bertempur bersama dengan Xiaofeng Xiaofeng tidak memiliki niat membunuh terhadap Malong Ming Malong Ming pun berfikir mungkinkah Xiaofeng menganggap Malong Ming bukan ancaman baginya Memikirkan hal ini pada akhirnya kebencian Malong Ming seketika menghilang dan Malong Ming menaikkan tekadnya untuk bisa mengalahkan Xiaofeng Malong Ming pun pada akhirnya kembali tersadar dan pada saat ini menatap ke arah Xiaofeng yang hendak menaiki ke tingkat 101 Malong Ming benar-benar terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa ketika bertanya apa yang dilakukan oleh Xiaofeng Tidakkah Xiaofeng tahu bahwa mereka yang berada di surga ke-9 hanya bisa memasuki lantai ke-100 Jika Xiaofeng tidak memiliki syarat dan memaksa menerobos untuk melewati lantai ke-100 maka Xiaofeng akan langsung dilenyapkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menoleh dan sedikit tersenyum ke arah Malong Ming Xiaoyan tidak mengindahkan perkataan Malong Ming sebelum akhirnya Xiaoyan segera menaiki tangga Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera menghilang dari pandangan Malong Ming yang hanya bisa terkejut Gambaran ini sama seperti sebelumnya ketika Xiaoyan meninggalkan Malong Ming untuk melesat menuju ke arah puncak gunung ke-9 Malong Ming pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah latar belakang dari Xiaofeng ini Jika memang latar belakang Xiaofeng ini begitu kuat tetapi mengapa Xiaofeng benar-benar begitu menderita untuk waktu yang lama di masa lalu Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar langsung naik tanpa adanya hambatan Melihat dari struktur menara Xiaoyan sudah mengerti bahwa pavilion Wanji yang besar ini pasti hasil karya yang mulia Tampaknya alasan mengapa Xiaoyan disukai oleh banyak bola cahaya juga karena identitas Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia Dengan kata lain jika Yang Mulia yang menciptakan pavilion ini maka Xiaoyan sebagai reinkarnasinya tentu akan bisa memasuki pavilion dengan sangat mudah Pada akhirnya di sepanjang jalan Xiaoyan pada saat ini segera sampai di lantai 150 Sepuluh sosok pada saat ini muncul disini dan salah satunya adalah Chuling yang mulia pangeran dari surga ke-8 Chuling pada saat ini terlihat Gobyo sedang mengejar aliran cahaya yang berwarna merah Tepat ketika Chuling berhasil menggenggam bola tersebut pada akhirnya aliran listrik segera menyengat telapak tangan dari Chuling Chuling pun segera merasakan rasa sakit dan segera menarik kembali telapak tangannya Begitu ia menghentikan tangannya Chuling pada saat ini menyaksikan aliran cahaya merah ini segera terbang kembali dengan cepat Seolah tidak mau berdamai pada saat ini Chuling kembali bergegas pergi dan kembali mengeluarkan telapak tangannya Namun pada akhirnya bola cahaya ini dengan cepat mulai saat pergi meninggalkan Chuling dan mengarah ke sosok yang berdiri tidak jauh dari Chuling Bola cahaya berwarna merah ini pada akhirnya segera terjatuh ke tangan dari Xiaofeng Chuling juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaofeng yang pada saat ini bercokol di lantai 150 Terlebih lagi ketika melihat bola cahaya berwarna merah ini berada di telapak tangan Xiaofeng Chuling pada saat ini benar-benar terngangak-ngangak sampai rahangnya sampai ke lantai Wajah Chuling juga pada saat ini menjadi muram dan Chuling tanpa sadar bertanya bukankah ini adalah Xiaofeng Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya pada saat ini ia menatap ke arah bola cahaya merah yang berada di telapak tangannya Xiaoyan pun segera memeriksa keterampilan ini sebelum akhirnya Xiaoyan kembali menoleh ke arah Chuling Xiaoyan tersenyum dengan lembut dan berkata apakah yang mulia surga ke-8 membutuhkan keterampilan bertarung rendahan seperti ini Tampaknya keterampilan bertarung ini benar-benar tidak cocok dengan kekuatan dari yang mulia Chuling yang sangat kuat Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tersenyum dan berbicara dengan tulus mata Chuling sedikit menyipit Chuling pada saat ini bergulat di dalam pemikirannya mengenai aturan yang terdapat di pavilion Menurut akal sehat setiap orang dari surga ke-9 hanya bisa memasuki 100 lantai terbawah Sementara itu orang-orang di surga ke-8 hanya bisa menaiki tangga sampai ke lantai 150 Namun pada saat ini sosok Xiaofeng yang berada di surga ke-9 benar-benar bisa masuk hingga ke lantai 150 Chuling pun bertanya-tanya bagaimana cara Xiaofeng melakukan hal tersebut Namun tidak peduli bagaimana Chuling memikirkannya tetapi pada kenyataannya Xiaofeng pada saat ini berada di hadapannya Pada akhirnya dengan mata suram Chuling pada saat ini bertanya kepada Xiaofeng bagaimana Xiaofeng sampai disini Menanggapi hal tersebut Xiaofeng pada akhirnya tersenyum dan berkata apakah yang mulia Chuling masih perlu bertanya Tentu saja Xiaoyan melangkah satu demi satu melewati anak tangga hingga bisa mencapai tahap ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Chuling benar-benar merasa sangat murka Chuling pada akhirnya segera berkata kepada Xiaofeng agar Xiaofeng pada saat ini jangan bermain-main dengan Chuling Meskipun Xiaofeng pada saat ini sudah menjadi yang mulia dari surga ke-9 Jangan berpikir Chuling pada saat ini tidak berani untuk menekan Xiaofeng Bahkan meskipun Chuling tidak bisa membunuh Xiaofeng tetapi Chuling akan bisa membuat hidup Xiaofeng sangat tidak nyaman Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap tersenyum dan berkata bahwa yang mulia Chuling benar-benar berbicara dengan kasar Karena yang mulia Chuling pada saat ini tidak menyukai Xiaofeng maka Xiaofeng akan memutuskan untuk pergi dari sini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera melemparkan bola cahaya merah ini ke arah Chuling Xiaoyan pun segera bergegas menuju ke lantai atas meninggalkan Chuling yang pada saat ini menangkap bola cahaya Setelah Chuling mengambil bola cahaya ini ekspresi keterkejutan pada saat ini kembali muncul di wajah Chuling Detik berikutnya Chuling benar-benar melihat Xiaofeng yang menghilang di tangga ke-151 Terlebih lagi pada saat ini bola cahaya juga kembali mengeluarkan kilat yang seketika menghantan kelapa dari Chuling Chuling pun pada saat ini merasa kesakitan dan terlempar mundur sebelum akhirnya berguling-guling Chuling pun segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini benar-benar ingin memarahi Xiaofeng yang telah menghilang Chuling pada saat ini hanya bisa memandang ke arah lantai yang berada di atasnya Chuling pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaofeng bisa melangkah terus maju ke tingkat atas Chuling pada akhirnya berfikir mungkinkah aturan dari pavilion ini sudah lama tidak dijalankan Pada akhirnya Chuling berlari untuk mengejar Xiaofeng tetapi begitu ia hendak menyentuh pengalang Energi yang tak terlihat pada saat ini segera menghantam Chuling dan Chuling pada saat ini kembali ke jengkang Chuling pun menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya Chuling pada saat ini menatap kosong ke arah tempat Xiaoyan menghilang Chuling pun menggertakan gigi sebelum akhirnya Chuling pada saat ini bergumam Mengapa Xiaofeng ini menjadi satu-satunya orang yang bisa memasuki pavilion tanpa ada batasan apapun Mendengar gumaman dari Chuling ini beberapa orang yang mengikuti Chuling pada saat ini seketika menangkupkan tangan mereka Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata kepada Chuling bahwa ia mengingat suatu hal Ada sekelompok orang yang memiliki warisan khusus di aliansi Doshan dan mereka dapat melewati pavilion Wanji ini sesuka hati mereka Begitu mendengar hal tersebut Chuling pada saat ini seketika kembali mengalami keterkejutan Chuling pada akhirnya segera bertanya kepada sosok tersebut apa yang dimaksud oleh dirinya Pria itu pun segera kembali menjelaskan kepada Chuling tepatnya ini disebut juga dengan warisan terkuat Kelompok orang ini bisa berada di pavilion Wanji sesuka hati mereka Sepertinya tidak ada batasan waktu bagi mereka dan semua ini harus mendapatkan izin khusus dari manajemen senior Chuling pun segera mengangkat kelapanya menatap ke arah tempat Xiaoyan sebelumnya menghilang Dan cahaya terang pada saat ini di matanya melonjak Pada saat ini Chuling benar-benar telah memahami sesuatu Tampaknya mengapa Xiaofeng begitu brutal dalam pertarungan melawan Chen Li Dan alasan mengapa Hansen melangkah maju untuk membela Xiaofeng Semuanya berkaitan dengan Xiaofeng yang telah mendapatkan gelar pewaris terkuat Gelar ini adalah gelar unik untuk orang-orang di aliansi Dosian Dan singkatnya orang-orang ini adalah orang yang mendapatkan warisan yang mulia Memikirkan hal ini Chuling pada akhirnya merasa sangat geram di dalam hatinya Chuling pada akhirnya bergumam jika begitu permasalahannya maka tidak mungkin untuk membunuh Xiaofeng Setidaknya jika Chuling ingin melakukan hal tersebut Chuling akan bisa melakukannya di luar dari aliansi Dosian Bagaimanapun juga orang-orang yang menjadi pewaris dari yang mulia ini akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang tingkat atas Mendengar gumaman dari Chuling ini Orang-orang yang pada saat ini pro Chuling pada akhirnya kembali menakukkan tangan Salah seorang di antara mereka berkata agar yang mulia Chuling pada saat ini jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut Akan ada peluang di masa depan dan selama mereka tidak berada di aliansi Dosian Mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan sosok Xiaofeng ini Chuling pun mengagukkan kelapanya dan lanjut berkata bagaimanapun seorang Dosian akan dapat dengan mudah dihancurkan Tampaknya pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bisa melenyapkan Xiaofeng Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan telah sampai di lantai 200 Di lantai ini hanya mereka yang berasal dari surga ketujuh yang bisa mengaksesnya Namun pada saat ini mereka terkondensasi di masing-masing tempat dan mencari keterampilan bertarung untuk masing-masing Terlebih lagi semakin tinggi lantainya pada saat ini kondensasi dan jumlah dari bola cahaya juga semakin berkurang Oleh karena itu semakin tinggi tempatnya tentu saja tidak akan ada banyak orang yang bergerumun mencari bola cahaya Pada saat ini hanya ada sesosok yang berada di lantai 200 dan sosok ini adalah Bai Ling Di bawah keterkejutan pada saat ini Bai Ling menatap ke arah sosok Xiaofeng yang berjalan di hadapannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sekeliling dan Xiaoyan segera memeriksa jenis keterampilan bertarung yang berada di sekitar Xiaoyan menyadari bahwa keterampilan bertarung di sini sudah cukup baik untuk Xiaoyan miliki dan pelajari Xiaoyan pada akhirnya melihat ke arah banyak bola cahaya yang berkeliaran Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Bai Ling masih terus memperhatikan Xiaofeng yang celingak-celinguk Pada akhirnya Bai Ling segera bertanya kepada Xiaofeng bukankah ini adalah penguasa baru di surga ke-9 Sungguh sangat luar binasa karena ia benar-benar bisa menerobos masuk hingga datang ke lantai 200 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan Xiaoyan tentu saja pada saat ini tidak mengenali sosok Bai Ling Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin repot-repot berbicara dengan orang asing Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus melihat sekeliling mencari keterampilan bertarung yang cocok dengan Xiaoyan Sementara itu Bai Ling pada saat ini tertegun sejenak melihat Xiaoyan yang benar-benar mengabaikannya Tetapi meskipun begitu Bai Ling pada saat ini tidak merasa marah dan tidak mengatakan hal buruk kepada Xiaoyan Justru pada saat ini Bai Ling memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan Bahwa ia adalah yang mulia surga ke-7 yang bernama Bai Ling Xiaoyan pun sedikit menoleh dan pada saat ini Xiaoyan sedikit menunjukkan senyum palsu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata ternyata ini adalah yang mulia Bai Ling yang telah Xiaofeng kagumi sejak lama Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali berbalik melihat sekeliling dan kembali mengabaikan sosok Bai Ling Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah banyak bola cahaya Tetapi Xiaoyan tidak menemukan keterampilan yang cocok dengan Xiaoyan Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan hampir menyelesaikan semua bola cahaya yang berada di sekitar sini Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih belum mendapatkan bola cahaya Bai Ling pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Bai Ling bertanya mungkinkah dengan banyak keterampilan bertarung yang berada di sini masih tidak memuaskan sosok Xiaofeng Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Bai Ling Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan melihat ke arah bola cahaya yang pada saat ini berada di tangan Bai Ling Seketika Xiaoyan langsung merasakan perasaan khusus terhadap bola cahaya yang digenggam oleh Bai Ling Xiaoyan pun segera mengeluarkan tangannya dan pada saat ini bola cahaya di tangan Bai Ling melarikan diri dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan Bai Ling juga pada akhirnya sedikit terkejut dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiaofeng Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Xiaofeng ini seolah-olah ia tidak menghargai yang mulia surga ketujuh Bai Ling pun berteriak dengan marah ketika berkata sebaiknya Xiaofeng pada saat ini berhenti bermain-main Sudah cukup baik bagi Bai Ling untuk membiarkan Xiaofeng tinggal di sini Dan Xiaofeng jangan memaksakan kehendak terlalu jauh Melihat Bai Ling yang pada saat ini melambaikan tangannya dan hendak langsung menyerang Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata dengan acu tak acu apakah sebagai anggota dari kelompok bunga Yang mulia Bai Ling yakin ingin mengambil tindakan terhadap Xiaofeng Begitu mendengar kata-kata ini Bai Ling pada akhirnya seketika menghentikan pergerakannya Bai Ling pun berhenti di udara dan menetap kaget ke arah Xiaofeng Bai Ling yang sedikit terkejut pun segera bertanya mengapa Xiaofeng bisa mengetahui mengenai hal tersebut Bai Ling pada saat ini berfikir bagaimana mungkin Xiaofeng mengetahuinya Pada saat itu mereka semua mengenakan jubah hitam dan aura mereka juga telah tersembunyi Dengan begitu maka secara logika mereka tidak akan dapat dikenali oleh Xiaofeng Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiaoyan kembali berbicara kepada Bai Ling Xiaoyan berkata bagaimana jika Xiaoyan menebak bahwa Bai Ling lah yang ingin merebut kartu necromancer pada saat sebelumnya Mendengar hal tersebut Bai Ling pada akhirnya benar-benar berkeringat dingin Saat di puncak gunung ke-9 Bai Ling memang orang yang berniat untuk merebut kartu necromancer Namun pada akhirnya Bai Ling terluka parah akibat serangan balik yang disebabkan oleh kartu necromancer Pada akhirnya Bai Ling tiba-tiba pada saat ini segera berlutut di hadapan Xiaofeng Bai Ling pada saat ini benar-benar merasa nyawanya terancam dan ia segera meminta ampun kepada Xiaofeng Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan kembali melemparkan bola cahaya ini ke arah Bai Ling Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa keterampilan ini adalah keterampilan bertarung yang bagus Sepertinya Yang Mulia Bai Ling telah datang ke sini untuk memahaminya beberapa kali Tidak bisakah Yang Mulia Bai Ling memahami keterampilan bertarung yang sederhana seperti itu Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan tangannya Bersamaan dengan hal tersebut banyak pesan yang berubah menjadi informasi yang agung yang mengalir ke dalam pikiran dari Bai Ling Bai Ling pada akhirnya segera menyadari bahwa saat sebelumnya sosok Xiaofeng hanya ingin membantu Bai Ling Pada akhirnya Bai Ling segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaofeng Sementara Xiaofeng pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya Xiaoyan pun lanjut berkata kepada Bai Ling bahwa pada saat ini Yang Mulia Bai Ling tidak perlu berterima kasih kepada Xiaofeng Xiaofeng pada saat ini hanya mencoba untuk memenangkan hati dari banyak orang Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini sangat terkejut karena sosok Xiaofeng ini sangat berseterus terang Tetapi meskipun begitu pada saat ini keraguan-raguan terhadap Xiaofeng yang merupakan pemimpin dari kelompok bunga Segera sedikit memudar Pada saat ini ada sedikit kepercayaan yang tumbuh di dalam hati dari Bai Ling Bai Ling juga berpikir tampaknya sosok Xiaofeng ini di masa depan akan memiliki kekuatan yang cukup Dan akan cocok menjadi pemimpin dari kelompok bunga Enggak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih